Intro Ya saudara kita beralih ke informasi lain Tantara Manunggal membangun desa atau TMMD reguler di Kabupaten Pekalengan Tetap akan berlangsung selama satu bulan meski ada himbawan untuk mengurangi kegiatan Namun bedanya, cara ini tidak ada pembukaan yang sedianya akan dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Panowo TMMD reguler ke-107 di desa Pandirjo, Kesesi, Kabupaten Pekalongan Tetap berjalan meski tidak ada upacara pembukaan yang awalnya dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Panowo Ratusan TNI, polisi, dan warga langsung membuat jalan tembus antar desa sepanjang 2,5 km TMMD ini dibiayai dari dua mata anggaran dari Provinsi dan Pemkap Pekalongan Dikerjakan oleh TNI, Kodim 0710, dan Masyarakat Bupati Pekalongan Asip Kolbihi yang meninjau lokasi TMMD mengatakan Menurutnya daerah Pandirjo ini, daerah penyangga swasemba dari Kabupaten Pekalongan Dengan cara yang khidmat, khusyuk, dan saya kira manfaat untuk kita semua yaitu doa bersama Pemotongan tumpeng sebagai bentuk dimulainya kegiatan TMMD reguler 2020 di Kabupaten Pekalongan Yang Alhamdulillah Pak Dendim berserta seluruh sejajaranya sudah mempersiapkan di sejauh sebaik mungkin Sehingga target nanti akan tercapai Sementara Dendim Pekalongan, Letkal Infantri Erfan Jion Hiananto Menambahkan bahwa kegiatan TMMD melibatkan personel dari Kodim maupun luar Kodim Dimulai 16 Maret 2020 sampai dengan 14 April 2020 Selayaknya atau sesuai dengan program yang direncanakan Bahwa memang TMMD reguler ini memang dilaksanakan tidak hanya berupa program fisik Tapi juga anal fisik Di antaranya fisik adalah pengusipalan jalan, kemudian pembuatan talut Kemudian juga ada pekitan musik Yang sepertinya penyelunan-penyelunan kepada masyarakat, kewasangan bangsaan, penyelunan pertanian, keteranakan Kesehatan tentunya, dan juga ingin Sesuai program yang direncanakan TMMD reguler ini dilaksanakan tidak hanya berupa program fisik Tapi juga non-fisik, misalnya penyuluhan-penyuluhan Dan beda rumah tidak layak huni Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Ya ribuan warga Kudus mengikuti kira banyu penghuripaan Dalam rangka memperingati berdirinya wajib menara Kudus Sebanyak 51 gentong air Yang berasal dari sumber mata air yang di seluruh penjuru Kabupaten Kudus Dikirap mulai dari alun-alun Kabupaten menuju Masjid Menara Kudus Kira-kira seperti apa suasananya? Berikut ini saudara liputannya untuk anda Dalam rangka memperingati berdirinya Masjid Menara Kudus Yang ke-485 Pegurus Yayasan Menara Kudus Bersama pemerintah daerah Pegelan Kirabanyu Pangguripan Berupa 51 gentong air Yang diambil dari sumber mata air Berbagai daerah di wilayah Kabupaten Kudus Kirab yang menempuh jarak kurang lebih 2 km tersebut Dimulai dari alun-alun Simpang 7 dan finish di halaman Masjid Menara Kudus Setelah didoakan 50 gentong air tersebut Kemudian disatukan dan selanjutnya didoakan oleh para tokoh agama Menurut Ketua Yayasan Menara Kudus Kegiatan ini merupakan peringatan taksis atau berdirinya Masjid Menara Kudus Yang diperingati dengan kirab air yang diambil dari 51 sumber mata air yang ada di Kabupaten Kudus Air tersebut selanjutnya disatukan dan kemudian didoakan Sebelum akhirnya dibagikan kepada masyarakat Kudus Setelah selesai didoakan Mendapatkan air tersebut langsung berebut untuk mendapatkannya Mereka rela berdesakan karena mempunyai keyakinan Air yang hanya ada 1 tahun sekali ini Dapat memberikan perkadaran manfaat untuk keluarga mereka Iman Wiftahudin, Kompas TV Kudus Baik, terima kasih setelah informasi tadi sekaligus menutup Kompas Bekalangan pagi ini Anda juga bisa menyebabkan video tayangan kami di Youtube Kompas TV Bekalangan Kami undur diri dan tetap saksikan Serangkan program berita di Kompas TV Rependang Terpocaya Terima kasih telah menonton!